Tauhid Metafisik Channel Spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi Yang merupakan spesialis, bakar, dan master yang membahas tentang Ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta Membahas tentang ilmu metafisika modern Ilmu kebatinan Dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini Dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi gratis Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah, subscribe, gratis, gratis, dan gratis Selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghuzali Dalam second channel Tauhid Metafisik Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video Saya Muhammad Hamdan Al-Ghuzali Menyebarkan Tauhid Murni Melalui jimat, baju, dan lagu Sufi Tasawuf Nah tonton video ini sampai selesai Supaya Anda mengerti Tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah Karena kegagal pahaman Anda Nah tentunya yang sering saya jelaskan dalam semua video saya Baik video Muhammad Hamdan Al-Ghuzali Di video Tauhid Metafisik Di mana yang akik Bahwa belajar ilmu khodam itu adalah ilmu terendah dalam ilmu spiritual Belajar ilmu tentang hal metafisika itu adalah Yang kedua ya Bukan yang tertinggi dalam hal spirituality Nah ilmu yang tertinggi Yang tersakti itu adalah ilmu Tauhid Tauhid Murni Nah mungkin Anda berpikir kok Ini orang membahas ilmu kebatinan Membahas ulama-ulama Ataukah menyebutkan dalil-dalil Tapi di sisi lain menjual jimat gitu ya Menjual baju dan membuat lagu Jadi masing-masing orang Masing-masing ulama Masing-masing kiai Masing-masing setiap pribadi manusia Menyebarkan ilmu itu dengan cara yang berbeda-beda Ada dengan cara berceramah dari pintu ke pintu Ada berceramah dengan ke tempat-tempat kafe yang ada prostitusi Misalnya seperti Gus Miftah Ada yang berceramah melalui media sosial dan sebagainya Dan sebenarnya saya menyampaikan Tauhid Murni melalui jimat Mungkin seperti kedengarannya adalah berseberangan Tapi sebenarnya bagi yang tahu dan yang sudah memaharkannya Pertama benda itu adalah benda kategori benda antik langkah yang susah ditemukan Yang memang memiliki ciri khas tertentu yang tidak bisa disamakan dengan benda murahan lainnya Dan ada pun dia ketika jumlah batu tersebut banyak Banyak misalnya yang sejenis mustika Tapi itu diritualkan dengan puluhan ribu zikir selama tiga malam Yang saya bilang bahwa Al-Quran itu merupakan asifah atau kaubat Baik fisik dan non-fisik Dan itu sering dijelaskan Dan di saya pribadi memilihkan kualitas-kualitas terbaik Dari gemstone atau kaubat mustika yang akan ditirakati Nah karena saya pribadi saya orang yang beragama Dan percaya kepada Tuhan Percaya kepada malaikat, jin dan semua Yang saya yakini dalam umat Islam sebagai agama saya Maka saya meriset dan meneliti antara ilmiah dan metafisika Dan hakikat dari jimat tersebut Jimat itu adalah pantulan sebenarnya Keyakinan manusia yang tidak mampu mengenal Tuhan Atau tidak mampu mengenali hakikat dirinya Sehingga bagi rata-rata orang Ini adalah teknik ataukah cara Yang saya berikan dengan ilmu tutorial lengkap Jadi pemahar batu mustika saya Ataukah pusaka-pusaka Itu dibalik itu sebenarnya ada ilmu tutorial lengkap Yang sangat-sangat detail Tentang ketauhidan murni Jadi sebenarnya orang memaharkan barang ke saya Itu secara spirituality saya mengarahkan dia untuk bertauhid murni Karena tingkatan level spiritual orang berbeda-beda Nah ilmu tersakti itu adalah ilmu tauhid murni Dan tauhid murni itu untuk mengetahui ilmu itu sangat dalam Perlu tahapan-tahapan Banyak orang yang gila untuk mencari ilmu tersebut Sehingga teknik dalam pemaharan ini Dengan ilmu-ilmu spirituality Atau tata cara yang saya berikan lengkap Itu secara spiritual mengenalkan dia kepada Tuhan Dan jimat itu sebenarnya adalah media semata Dan sering saya jelaskan hakikat kesirikan itu Bukan di benda ya Tapi di hati Yang tingkat terkritiknya Atau terkejamnya yang saya bilang Kalau Anda beribadah Karena sesuatu maka itu syirik Misalnya Allah memberikan perintah untuk beribadah Sholat untuk bersedekah Tapi kalau ada niat sesuatu Selain Allah maka itu syirik Mana yang lebih terkritiknya Misalnya surga dan neraka Apakah mau orang-orang beribadah Kalau tidak ada surga dan neraka Ini untuk orang awam Apakah mau orang beribadah Kalau tidak ada surga dan neraka Karena penjelasan untuk mengenal Tuhan itu Sangatlah detail dan sangat dalam Sehingga Kalau tidak ada surga dan neraka Rata-rata masyarakat awam Tidak akan mau Kenapa? Karena Dia mencari Sesuatu yang mengamankan dirinya sendiri Dan keluarganya Sehingga Gua rajin-rajin ibadah Niatnya Ataukah dia rajin-rajin menyembah Tuhan Yang dia pikirkan Hanyalah surga dan neraka Itu saja Bagaimana ditusuk pantannya sampai mulut Bagaimana dia meminum air mana Bagaimana dia merasakan Buah-buahan yang terus tumbuh Ataukah sungai susu yang ada di surga Bagaimana dia merasakan bidadari Ataukah bidadara Kalau perempuan Itu saja yang dia pikirkan Sehingga dia rajin ibadah Tapi sebenarnya tidak seperti itu Tapi Allah menghargai itu Meskipun Anda sholat Karena ancaman dan harapan tersebut Nah Kalau Anda beribadah secara tauhid murni Atas itu Itu masih kategori syirik Saya ulangi Kalau secara tauhid murni Anda menyembah Tuhan karena sesuatu Baik itu karena surga dan neraka Karena Anda mau sesuatu Karena Anda ingin hidup Anda Keeguan Anda diamankan Seperti selamat di surga Dan hidup Anda berjalan dengan baik Maka itu masih kategori syirik Misalnya Anda mencari duit Dan uang Anda banyak Sehingga Yang sering saya bilang Rumah iblis Yang membuat Sisi otak manusia Yang jarak berbisik terus Adalah uang Harta Tahta Dan wanita Ketika orang terjebak Dia merasa Hidupnya aman Dengan uang Dia bisa membeli sesuatu Lengkap Dia Kebutuhan apapun Menjadi mudah Sampai Dia saking ketakutan Uangnya hilang Menjadi pelit Dan Tidak menghargai orang Karena uang tersebut Dia merasa sangat aman Hidupnya selamat Karena uang tersebut Maka itu syirik Karena Anda Menduakan Tuhan Setelah uang Uang Tuhan Anda pertama Yang kedua adalah Allah Meskipun Anda mengakui Tuhan Anda Allah Tapi Aplikasinya Kebanyakan orang Menuhankan uang Ketika Anda Punya mobil mewah Anda punya mobil Misalnya CRP Ataukah Mobil Fortuner Ataukah Lampur Jini Dan Anda merasa berbeda Anda merasa hebat Dan merasa keren Maka itu juga jimat Jadi jimat itu Adalah hakikat Tapi Di benda-benda spiritual Muhammad Muhammad Al-Ghazali Itu adalah hasil Tirakat Yang ayat-ayat Al-Quran itu Memiliki energi Bahkan makhluk Yang berpenghuni Di sana Yang menjaga Itu sering dijelaskan Oleh ulama-ulama Yang saya ritualkan Kepada benda-benda tertentu Karena Gemserun secara ilmiah Juga Yang mengandung Energi tertentu Sarat dia menjadi Aki Ataukah agate Ataukah dia Kuarsa Yang sangat bening Itu minimal Jutaan tahun Terpendam Di dalam Perut bumi Dan secara ilmiah Saya jelaskan Sangat detail Secara spiritualiti Supaya yang pecinta ilmiah Dapat penjelasannya Pecinta gaib Dia juga dapat penjelasannya Seperti yang sering saya jelaskan Di Maniat Akik Ataukah di Muhammad Hamdan Al-Ghazali Nah di dalam Pemaharan itu Saya memberikan Ilmu tutorial Seperti Satu paket komplit Misalnya Dia memaharkan Fosil Galikielor Dia mendapatkan Panduan Hakikat Ilmu Hakikat Bagaimana Tuhan menjaga Hakikat Bahwa Tuhan lah Penggerak Segala-galanya Alam semesta Keselamatan Rezeki Harta Dan sebagainya Hanya Dia melalui Media jimat tersebut Yang diritualkan Yang saya bilang Kepada anda Itulah Syariat Kalau bahasa Spirituality Misalnya Anda meminta doa Kepada Habai Kepada Kiai Kepada Orang yang dimuliakan Allah Anda minum airnya Dibacakan oleh Sankai Itu juga sama Hakikannya dengan jimat Kalau jimat itu Permanen Karena dia terpendam Selama jutaan tahun Secara ilmiah Dan saya juga Mengedepankan Ketauhidan Murni Dengan berbagai Teknik yang saya miliki Untuk membawa manusia Kepada Kesejatian Tauhid Murni Dan pengenalan diri anda Kepada Tuhan Saya menjelaskan Ketauhidan juga Melalui baju Misalnya baju Yang saya pakai Kalau anda lihat Ini Ini adalah Tauhid Metafisik Saya selalu Mengedepankan Tauhid Metafisik ini Artinya Gaib Atau Tidak mampu Dipandang Mata Zohir Tauhid itu Adalah Kemurnian Anda menyebas Satu-satunya Sangpung wasa Alam semesta Ini karena Kamera dari depannya Sehingga miring Seperti ini Dan kalau anda lihat Logo belakang baju saya Yang ada hanya satu Kalau anda fikirkan Apa maksudnya Yang ada hanya satu Sebenarnya kita Dan semua Alam semesta ini Ada Hewan Ikan Kelinci Kambing Anjing Dan sebagainya Dan manusia Dan tumbuhan Dan segala sesuatu Mikroba Atau kahulat Dan sebagainya Adalah refleksi Kehidupan Tuhan itu sendiri Sehingga Az-Zohiru Wal-Badin Tuhan ini Melingkupi Di setiap DNA Manusia Setiap Ulat Hewan Burung Kupu-kupu Bahkan dia Di dalam hutan itu Menciptakan Rantai makanan Antar hewan Supaya Keseimbangan Semesta Ini tetap berjalan Gunung Sebagai fondasi Bumi Air Sebagai Penumbuh Tumbuhan-tumbuhan Bunga Dan sebagainya Itu adalah refleksi Kehidupan dari Sang Pencipta Az-Zohiru Wal-Badin Dan batinnya Di setiap manusia itu Tercipta dari Luh Unsur Tuhan Yang ada Hanya satu Sebenarnya Yang ada Hanya satu Kita ini Hanyalah Mengaku-ngaku Kalau orang yang Kenal Kesadaran dirinya Maka dia akan Mengerti hal ini Yang ada Hanya satu Anda bisa renungkan Dan di Baju-baju lain Seperti Ego diri Adalah dinding Pembatas Antara diri Dengan Tuhan Selama pengakuan diri Anda Ada Maka Anda Tidak akan Mampu Mengenal Tuhan Karena pengakuan diri Itu adalah Dinding Pembatas Misalnya Anda Minta disanjung Suka disanjung Wah saya lah Misalnya si Indra Yang hebat Yang cerdas Yang bisa Mendesain sesuatu Dengan canggih Nah saya lah Misalnya Si Andri Yang hebat Dalam marketing Dalam Ilmu-ilmu Mesin Dalam Membuat bisnis Selama pengakuan diri itu Karena Anda sendiri Segala sesuatu Kesuksesan Anda terjadi Maka Anda Belum bisa Bakalan Tidak bisa mengalami Tuhan Ketika Anda Menganggap diri Anda Tidak ada Segala sesuatunya Adalah Pergerakan Tuhan Semua Sel-sel bergerak Karena Tuhan Kedipan mata Anda Bergerak Rambut Anda Menunggu terus Ya Kuku Anda Memanjang terus Itu adalah Kedat Tuhan Kalau ditanya Yang seperti saya bilang Wahai Hamdan Saya Hamdan Hamdan yang mana Sedangkan saya terdiri Dari miliaran sel Yang hidup Yang berbeda-beda Yang terkumpul Dalam diri saya yang satu Hamdan Secara keseluruhan Hamdan Tapi di dalamnya Banyak makhluk-makhluk Bahkan di dalam Cerawat itu Berapa Banyak Sel-sel Atau mikroba Yang hidup Berbeda jenis Itu di dalam Jerawat Apalagi di dalam Tuhu kita Dan Saya menciptakan Lagu-lagu Seperti yang Anda lihat Di Playlist Yang Anda bisa kunjungi Itu tentang Ilmu Tasawuf Ilmu Kebatinan Bahasa lainnya Atau ilmu Akhlak Atau ilmu Pengenalan diri Kepada Tuhan Yang sebenarnya Banyak musisi Yang menyampaikan Pesan-pesannya Dari lagu Misalnya Seperti Dewa 19 Itu kalau Anda Kelisik Itu sebenarnya Isinya Ilmu kebatinan Atau Kasawuf Atau Kasufi Yang memiliki Makna yang sangat Dalam Dan banyak Musisi-musisi Lainnya Seperti itu Dan mudah-mudahan Anda faham Ulangi Kalau Anda tidak Faham Supaya Anda Tidak gagal Faham Yang membuat fitnah Itu adalah Kegagal Fahaman Atau Jika ilmu Yang masih setengah Belum komplit Makanya Saya Menjelaskan Anda Secara ilmiah Tentang Misalnya Jima Tentang Segala sesuatu Karena faktanya Hampir ke semua orang Yang saya ceritakan Lebih dari 100 orang Tidak mengerti Akan hal itu Sehingga Orang Tahunya Sesuatu Yang instan Paling banyak Tapi Yang penting Saya sudah sampaikan Dan mudah-mudahan Anda faham Terima kasih Sudah menonton video Tauhid Metafisik Second channel ini Semoga Anda Faham dan mengerti Dan buat yang belum subscribe Dukung terus channel ini Untuk mengembangkan Dan mengklik Lama-lama subscribe Gratis dan lonceng Notifikasi gratis Tidak ada ruginya Dan Anda bisa Kunjungi channel pertama saya Itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali Yang banyak membahas tentang Ilmu kekayaan Ilmu vibrasi Ilmu kebatinan Channel ketiga itu Mana kaki Membahas lengkap game Secara internasional Gemologi Kandungan mineral Aura Zodiac Dan meta Fisika modern Dan channel baru Yang khusus membahas Tentang batu keindahan Dengan kualitas-kualitas Batu bacan yang bagus Ring-ring peraknya Perak handmade Perak tabur Yang tebal-tebal Dengan harga bersahabat Wabila itu Fikolidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tauhid metafisik produk Menjual baju-baju sufi Sebagai pengingat Kemurnian batin diri Dan batin orang lain Yang melihatnya Menyebarkan virus-virus cinta Ketika memakainya Dimanapun berada Tersedia semua jenis ukuran Baik laki-laki Dan perempuan Ukuran panjang dan pendek Harga promo murah Dengan kualitas Katen dan sablon terbaik Kontakt admin Whatsapp 0858-1688-0424 Inilah review Baju sufinya Baju sufi yang pertama Logo Tauhid metafisik Lambang Tauhid Yang di belakang Yang ada hanya satu Baju sufi yang kedua Aku lebih memilih Menjadi orang murni Logo di belakang baju Adalah Tauhid metafisik Baju sufi yang ketiga Ketika hawa nafsu takluk Maka damailah dunia Tulisan di belakang Adalah logo Tauhid metafisik Baju sufi yang keempat Aku patah hati pada fananya dunia Tulisan di belakang baju Adalah logo Tauhid metafisik Baju sufi yang kelima Suara nurani bersih dan murni Tulisan di belakang baju Adalah logo Tauhid metafisik Baju sufi yang keenam Ego diri adalah dinding pembatas Antara diri dengan Tuhan Tulisan di belakang baju Adalah logo Tauhid metafisik Segera pesan Baju-baju sufi Stok terbatas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih